Perkenalkan saya Dewa Gungayu Parwati dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Dengan nomor induk mahasiswa 1815042014 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama politik negara maju antara benua Australia dan Oceania Negara Australia Negara yang terletak di selatan Indonesia ini sangat dikenal dengan julukan negeri kangurum Dalam bagian pendua sekaligus negara, Australia tentu memiliki banyak maksa unik Mulai dari keujuan negaranya hingga menjadi rumah bagi banyak orang Penasaran dengan negara Australia? Oke, untuk lebih lanjutnya mengenai negara Australia, simak video berikut Australia adalah negara yang berada di bagian selatan dunia Juga merupakan benua terkecil di dunia Walaupun letaknya di dekat Asia, namun masyarakat internasional lebih sering menyebut Australia sebagai dunia barat Karena kehidupannya yang mirip dengan gaya kehidupan orang-orang di Eropa Barat dan Amerika Serikat Penduduknya sebagian besar berkulit putih Sedangkan penduduk asli Australia, yakni orang Aboriginal adalah orang-orang Australia pertama yang benar-benar menguni benua itu Australia termasuk contoh negara maju di dunia yang terletak di benua Australia dan awasan Oceania Negara ini memiliki tingkat perekonomian yang baik dan masuk berkulit besar negara dengan ekonomi terbesar Australia juga memiliki pendapatan per kapita tertinggi ke-10 di dunia Negara Australia juga menjadi salah satu negara dengan hutan terkuas dunia Sistem politik Australia Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal Termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat Bantuk dan pelaksanaannya mencerminkan modal pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat Namun tetap khas Australia Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901 yang disebut juga Hari Federasi Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah Serta menjabarkan mewenang dari ketiga cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan judikatif Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai mewenang legislatif untuk membuat undang-undang Badan eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif Sementara badan legislatif memastikan berfungsinya pengadilan dan pengampatan serta pemberhentian hakim Monarki Konstitusional Australia Australia dipenal sebagai negara monarki konstitusional Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratus sebagai kepala negara Yang kewenangnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang besar Kepala negara Australia adalah Ratu Elizabeth II Di Australia, ratu secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jeneral Yang diangkat oleh ratu atas usulan Perdana Menteri Australia Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian gubernur jeneral Gubernur jeneral dan gubernur atau kepala negara bagian Australia Dalam undang-undang dasar atau konstitusi Pewenang dan tugas gubernur jeneral termasuk memanggil Menghentikan sidang badan pembuat undang-undang Dan membubarkan parlemen Menyetujui rancangan peraturan Mengangkat menteri Menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan Serta mengangkat hakim Figur yang diangkat untuk posisi gubernur jeneral Dipilih berdasarkan pertimbangan pemerintah Pemerintahan tersemakmuran atau federasi atau pemerintah pusat Australia Parlemen tingkat pusat bersifat bikamural Yakni mempunyai dua kamar House of Representative atau Majelis Rendah DPR dan Senat atau Majelis Tinggi Keduanya bertanggung jawab menetapkan undang-undang berskala nasional Seperti perdagangan, perpajakan, imigrasi, keluarga negaraan, jaminan sosial, kerjasama industri, dan hubungan luar negeri Sistem politik negara kawasan Oseania Kawasan Pasifik Barat Daya atau yang biasa disebut sebagai kawasan Oseanis Memiliki dinamika dalam kehidupannya Letak geografis negara-negara kawasan Oseania ini Yang berada di tengah samudera Pasifik Menyebabkan isu mengenai lingkungan salah satunya Sea Level Racing menjadi isu yang kursial di kawasan ini Dalam tinjauan tentang tipe-tipe pemimpin di kawasan Oseania Terdapat dua tipe politik di Kepulauan Pasifik Yakni tipe politik dengan kepemimpinan Sif di Kepulauan Milanesia Dan Kepulauan Polanesia dengan struktur sosial yang terstratifikasi Dan tipe kepemimpinan Big Man di Kepulauan Milanesia dengan struktur masyarakat yang egaliter Tipe pemimpin Big Man merupakan tipe pemimpin yang kemudian berevolusi menjadi tipe pemimpin Sif Terdapat dua faktor utama yang meletar belakangi evolusi tipe pemimpin Big Man menjadi Sif Pertama adalah perkembangan produktivitas teknologi yang menyebabkan sistem hirarkis di masyarakat Kedua, variasi-variasi yang terdapat dalam suatu sistem atau tipe politik merupakan hasil adaptasi dari lingkungan tertentu Kawasan Oseania yang meskipun menjadi negara yang terkumpul dari dunia luar Bukan berarti negara-negara kawasan ini tidak berada dalam banyak dinamika permasalahan Instabilitas politik seperti kudeta pemerintahan dan krisis politik Selain itu, dikarenakan adanya isu-isu rasial yang dikarenakan adanya ketidaksetaraan dari beberapa pihak di dalam suatu negara Sehingga kondisi internal negara di kawasan Oseania ini sendiri sebenarnya yang menjadi pemicu masalah dan instabilitas politik yang terkait Kerjasama Benua Australia Kerjasama dalam bidang politik maksudnya adalah sebuah usaha politik yang dilakukan suatu negara Dengan negara lain yang menghasilkan kesepakatan bersama agar mencapai keuntungan politik untuk kedua belah pihak Oseania menyimpan kekayaan alam yang luar biasa Belum lagi letak samudera Pasifik yang digunakan sebagai jalur perdagangan internasional semakin menambah kesan strategis pada kawasan Pasifik Berbicara mengenai persoalan ekonomi, negara-negara di Pasifik Selatan melakukan liberalisasi ekonomi dan mendekonstruksikan dirinya sebagai subregion dari Asia Pasifik Cara ini ditempu oleh mereka untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kawasan Hasilnya, negara-negara di Pasifik Selatan mampu bekerjasama untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain di luar kawasan Tanpa khawatir terkena dampak atau tekanan isu global Dalam konteks keamanan, Australia telah banyak terlibat dalam menciptakan keamanan regional khususnya di Pasifik Selatan Meskipun hal ini tentu tak lepas pula dari kepentingan nasional Australia sendiri Selain karena banyaknya warga negara Australia di wilayah tersebut, seperti di Papua New Guinea Hal lain yakni faktor geografisnya yang apabila negara Kepulauan Pasifik menghadapi krisis Maka Australia sebagai negara tetangga juga tentu akan mendapat banyak dampak dan kerugian Kemudian karena masih tingginya ancaman kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan manusia Serta tingginya angka imigran gelap yang dapat melewati wilayah Pasifik menuju Australia Hal inilah yang kemudian membuat Australia berupaya untuk selalu menjaga keamanan regional di kawasan Bentuk kerjasama yang dibangun oleh Australia sebagai upaya pencapaian kepentingan keamanan regional dan integrasinya di kawasan Pasifik Selatan Adalah melalui keterlibatannya dalam organisasi SPF, South Pacific Forum Yang kini dikenal dengan nama PEF, Pacific Island Forum Yang merupakan organisasi utama di kawasan Pasifik dengan negara anggota berjumlah 16 negara yakni Australia, Cook Island, Federated States of Micronesia, Kiribati, Marshall Island, Nauru, Nai, Palau, Samoa, Selandia Baru, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Fiji, Papua New Guinea, dan Vanuatu PIF merupakan organisasi politik yang membahas mengenai isu-isu umum serta masalah-masalah yang dihadapi oleh negara anggota serta adanya kerjasama dengan PPBP, Pacific Patrol Boat Program yang merupakan bantuan program peningkatan kemampuan kepolisian sebagai bentuk bantuan terhadap penguatan sektor nasional negara-negara di kawasan Pasifik Selatan Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya Australia dalam melindungi wilayah-wilayah yang dianggap strategis